Sekarang udah bergabung nih sama kita, dua netizen julid yang kita pilih dengan komentar-komentar terjahat sih. Perkenalkan diri dulu dong, kalian siapa ini sebenarnya? Halo, saya Andri. Halo, Andri. Saya Sarah. Halo, pada dolar. Halo, iya, iya. Dengar. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa itu? Malah error nih. Oke, Andri, Andri Prabowo. Halo, iya. Udah satu lagi siapa? Salam malam, Andri. Satu lagi, Almira ya. Almira udah terhubung? Malam lah. Oh, udah, udah, udah. Tadi ngikutin suaranya. Udah, udah, udah. Lagi, Pak Sal. Halo, Almira. Bye, bye. Ya, jadi, Almira dan Andri, sekarang kita udah sama Sausan, seorang geoscientis muda sukses yang berkarir di Houston sekarang. Amin, amin. Kalian, Andri dulu deh, ada yang mau ditanyakan langsung nggak ke Mbak Sausan ini? Boleh, makasih Mas Havel, pertama udah di-invite nih, masuk ke video College of Insight ya. Oke. Tinggal tunggu bajunya aja, kapan kita dapet ini. Sama-sama netizen, Sama-sama netizen. Saya juga. Sama-sama juga kan ya. Tinggal ongkirnya aja ke mereka. Guruan aja, durasi. Oke, Mbak Sara. Halo, halo. Aku lulusan dari luar juga, sebetulnya. Oh, ya? Iya, dari Kepin University, Mbak. Iya. Iya, jadi aku tuh masih bingung banget waktu mau milih karir aku, apakah aku mau berkarir di Indonesia, atau mau kayak Mbak juga ke luar negeri, coba peruntungan di negara lain kan, waktu Mbak milih berkarir ke Amerika, pros and cons-nya yang Mbak pikirin tuh apa aja sih, kenapa akhirnya milih, mending berkarir di luar deh daripada di Indonesia. Padahal kan di Indonesia kita punya makanan favorit kita, keluarga, dan lain-lain lah. Pokoknya banyak gitu ya. Aduh. Kangen-kangeninnya tuh banyak gitu. Betul. Itu hal sulit bagi saya. Mungkin itu aja sih, ada komen dulu dengan Mbak Sarah. Andri curhat juga ini ya, kayaknya. Boleh, Mbak. Disini udah malam soal-alas, betulnya. Saya mau ngerti perasaanmu. Memang, hari-hari begini aku kerjaannya googling ayam geprek, terus gue liatin gitu. Sambil nonton mukbang ya, Mbak. Aduh, ayam geprek, baso, udah lama. Iya, betul. Jadi, kenapa memilih di Amerika? Hmm, kenapa ya? Karena memang, kalau waktu itu, keputusanku memang waktu itu berat. Karena tahun itu, harusnya tahun depannya aku ada, udah mau nikah gitu kan. Akhirnya, kalau misalnya aku berangkat waktu itu, berarti setahun sebelum menikah, long distance. Habis itu suamiku kan waktu itu di lapangan, di Batubara waktu itu. Jadi, kita, dia sibuk karena dia di lapangan, aku juga. Nah, jadi memang keputusannya berat. Akhirnya aku ambil karena aku kira, yaudah, yaudah lah masih, yaudah lah, masih 24. Ini boleh swearing gak? Tapi F it, gitu. F it. Let me try, gitu. What's the worst, gitu. What's the worst that can do? What can happen? Aku pun waktu itu ceritanya, Nri, aku udah di Jakarta 2,5 tahun sih. Jadi, aku sudah sempat kerja Jakarta, terus pindah, ambil kesempatan di US tuh. Dan aku kira, untung aku ambil sih waktu itu. Karena ternyata banyak hal-hal yang aku gak tahu, jadi tahu sekarang. Menurutku bagus sih, kayak kamu berani ya satu di luar. Pasti pengalamanmu dibanding, maksudnya menurutku kalau ada kesempatan keluar, menurutku ya, ini pribadi ya. Makin mudah kamu dan kita semua di sini, mudah ya. Mudah ini maksudnya, mudah lah. Berjiwa mudah. Itu ambil, udah hajar-hajar lah, hajar. Ambil oportunitinya ya, Mbak. Betul. Kayak waktu itu aku juga barusan ini pindah ke product management, waktu itu juga banyak kegalauan batin, gitu. Karena aku sebenarnya pingin yang lain waktu itu. Ternyata sekarang aku happy, gitu. Jadi, memang rasanya sih, kalau dilihat-lihat, ambil resiko yang agak tinggi yang sedikit, kok rasanya return-nya lebih panjang, gitu ya. Lebih bagus dari yang safe choices selama ini. Walaupun kadang-kadang kena burn juga sih. Tapi, mostly, mostly itu return-nya lebih bagus. Jadi, menurutku kalau ada kesempatan, kamu take yang you scared a little. Oke, jadi kayak put the challenge ke kita juga ya, jadi ya. Iya. Iya, sih. Aku juga umur 24, Mbak. Aku juga sekarang umur 24, betul ya. 24, enggaknya udah kesana. Kita 24 masih gini-gini aja ya. Apakah kita punya journey sendiri. Aku 24, enggaknya 25. Ini gara-gara COVID aja belum keluar-keluar. 24 tambah semua. Enggak udah nyampe sana juga kali ya, Mbak? Oke, makasih ya, Mbak Sarah. Siap, siap, siap. Terima kasih, Andri, pertanyaannya. Jadi, tadi Sarah udah menjelaskan dengan sangat baik ya. Jadi, mirip kayak apa yang pernah gue dengar juga nasihat dari orang-orang tuh. Kalau ada dua pilihan yang datang kepada kalian, pilihlah yang paling challenging sih, Kak. Karena itu akan bikin kamu bertumbuh dengan lebih baik. Dan Sarah udah melakukannya. Berikutnya, Almira. Ada yang mau ditanyain enggak sama Kak Sausan? Iya. Iya, Kak Sausan. Kak. Halo, halo. Kak, mau nanya, Kak. Kan Kakak ini namanya kebetulan kita satu Almed nih. Kalau Kakak tahu. Oh, gitu. Akatan berapa? Iya. Iya. Nama Kakak tuh kan emang dari dulu udah mengaum banget tuh. Oh, gitu ya? Iya. Sampai ada prasa setinya enggak ke sana? Itu baru di-follow Pak Udin loh. Oh, iya. Kebangga loh. Di-follow Pak Udin. Iya, itu kebanggaan. Terus, Kak. Tip and trick-nya tuh apa aja? Biar sampai, bisa sampai kayak gini gitu loh. Untuk para fresh grad dan juga para yang mungkin yang belum lulus juga kali ya, Kak. Soalnya, dari yang aku lihat, Kakak juga mencoba untuk nulis ya, Kak. Kakak juga senang buat nulis. Tapi juga baca loh Kakak. Itu ada yang menarik. Makasih, Makasih. Ada yang menarik di situ yang tentang penyesalan yang tidak dilakukan. Oh, iya, iya. Mungkin itu bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman lainnya gitu ya. Yang belum, yang masih fresh grad atau masih di tahap kuliah atau sekolah bahkan gitu. Pak, Pak. Pas kan misalnya kita pilih netizen-nya. Iya. Oh, luar biasa, luar biasa. Ketemu di mana yang kita tadi ya? Di inside. Jadi, pertanyaannya tips and trick ya buat yang fresh grad ya atau masih di bangku perkuliahan. Ini geologi ya, Mas, lah ya? Anak-anak geologi ya? Iya, geologi. Gimana ya? Nah, waktu dulu, ini konteks aja ya. Dulu waktu aku lulus, mungkin Mas Afel sama Mas Kolis malah even better ya. Waktu aku lulus itu bulan Agustus 2014, waktu aku masuk ya. Waktu itu aku lulus harga minyak hampir seratus. Dan waktu itu, waktu di kuliah, aku memang aktif di organisasi yang ngarah ke minyak-minyakan. Aku pasti tau lah apa itu. Gak merah, yang biru, kan? Duga pilihannya. Tapi memang aku suka, aku suka exploration gitu. Walaupun sebenarnya awalnya dulu, ini memang gak aneh. Awalnya dulu tuh aku masuk geologi tuh karena geotermal. Tapi karena gue ketarik salah satu dari yang merah sama yang biru itu, aku jadi ketarik sama petroleum gitu. Memang waktu itu aku lucky sebenarnya. Waktu itu ada aku sama kayak tiga atau empat orang lulus waktu itu. Kita dapet tuh lagi. Nah, habis itu aku masuk dua bulan. Aku lagi training di sini. Harga minyak tuh crash kira-kira tiga kali gitu kan. Dari 80-an langsung ke 20. Nah, itu aku ngeliatin grafiknya, aku kedip-kedip sendiri gitu kan. Jadi, memang zaman udah berubah. That's what I'm trying to say. Petroleum udah berubah. Terus yang, ini kamu petroleum gak? Atau? Iya. Iya sih. Gimana tuh? Gak apa-apa. Jadi, sebenarnya ya, menurut gue nih, kalau di US itu, orang kaget aku masih S1. Sempat kayak bosku yang bagian seberang gitu tanya, oh, lu S2 apa gitu. Sebelah bilang, ah, gue masih bachelor. Ah, lu masih bachelor gitu. Nah, karena memang, even di US, S1 tuh gak bisa tuh jadi geologist. Minimal lu harus S2. Jadi, what I'm trying to say adalah, ada-ada yang S1, yang kelihatan, walaupun kamu mikir kamu udah fokus ke petroleum, sebenarnya, pertama ya, domainmu tuh masih bisa dibuka. Kamu gak harus di petroleum forever. Itu yang pertama. Jadi, kalau misalnya ternyata kamu dapetnya kesempatan yang lain, kayak misal suamiku, waktu itu masuk batubara gitu kan. Habis itu akhirnya sekarang dia balik ke petroleum sih. Tapi, waktu itu dia masuk batubara. Luar-barah dulu ya. Iya, itu juga gak masalah. Itu salah-salah sama geoscience. Nah, itu maksudku begitu. Jadi, aku sekarang udah, udah 6 tahun sejak kululus, you're still young. You're super young. Almira. Jadi, jalanmu itu banyak pilihannya. Walaupun mungkin kamu pikir, oh, aku harus di petroleum, segala macam. Not necessarily. Apalagi ngelihat petroleum sekarang ini realitanya ya. Setelah kita dari crash, 4, berapa? 5 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu, sampai sekarang, it's not getting, that much better. Gitu loh. Habis itu kita lihat, solar udah mulai naik. Maksudnya, zaman udah berubah. That's what I'm trying to say. Kalau kamu memang passionnya di petroleum, kayak aku ada teman, satu angkatan itu memang passionnya banget-banget di petroleum. Aku yakin dia sukses, gimana pun, oil and gas itu berada. Karena dia emang cinta di situ. Cuman aku nih ya, aku pribadi, waktu aku kira passionku di geomekanik, ternyata gak juga. Ternyata sekarang aku sudah 4 tahun gak megang geomekanik tuh, gak apa-apa tuh. Malah aku pindah tuh production. Jadi, kalau memang kamu mau ambil switch ke tempat karya yang baru, atau kamu belajar programming, atau kamu even mau jualan skincare, gak masalah menurutku. Gak masalah. Tidak ada jalan yang benar. Yang jalan yang benar tuh, jalan yang benar buat dirimu sendiri. Dan masing-masing punya jalan. Jadi, kayak Andri bilang, waktu kamu bilang, aku umur 24 udah di sini. Aku bisa bilang, aku menurutku, aku kalah banget sama yang bikin traveloka waktu dia umur 23. Waktu dia balik ke Jakarta, terus tinggal di apartemen. Aku baca ceritanya tuh, dia tinggal sewa apartemen satu tahun gak pernah keluar buat bikin traveloka versi 1, tahun 2013. Aku iri sama dia, karena dia berani waktu umur 23 ambil keputusan. Dia memang jalan orang beda-beda. Bandinginnya sama kamu sendiri aja. Nanti, gitu lah pokoknya. Pasti kamu bisa lah. Tapi, ya gitu lah. cari potensi diri lagi juga di tempat lain gitu ya, Mbak Maturah. Maksudnya, kita gak pernah tahu kalau kita gak coba gitu. Tuh, waktu awal dulu. Kayak waktu, jujur nih Mas Afel ya, waktu aku masuk perusahaan pertama kali, aku tuh minder loh. Soalnya, aku merasa, aku di software, aku bukan real geologist gitu kan. Aku pingin kayak Mas Afel, yang beneran eksporasi, beneran gitu loh. yang punya lapaknya gitu, operator gitu. Ya, aku sempat ada perasaan seperti itu. Tapi, setelah berbeda, memang jalan orang berbeda gitu. Kayak ada teman-teman kita juga yang kayak gitu. That's good too, gitu. Jadi, memang jalan itu gak cuma dua atau tiga. Mungkin ada ribuan gitu. Dan itu terserah masing-masing. Terus, ada lagi, satu lagi, kayak satu lagi, aku sering ngikutin startup Indo ya, karena lagi, kayak satu lagi tuh ada startup namanya PayFast. itu yang bikin itu anak perniakan. Tapi, itu jualan pulsa sama peer-to-peer gitu. Tapi, itu anak perniakan gitu. apa ya, tergantung orang. Jalan yang benar adalah jalan yang benar untuk diri sendiri. Benar, Geren. Gitu, Mira. Sausan, thank you ya atas waktunya. Ya, thank you, Mas Kolis. Di tengah kesibukannya. Makasih, Mbak Sausan. Ya, makasih. ya, Mira. Kasih, Andri. Kita terus, bela. Ngobrol. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Saudara. Masa sama. Sampai ketemu lagi. Ya, ada-ada. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.